Yo, welcome back to fight gamer 619 Ya, seperti biasa sob, menjelang akhir pekan Akan ada info terbaru dalam game transformer earth wars Ya, kira-kira ada info apa aja di video kali ini Asal aja sob, kita tonton videonya Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan ngelekan loncengnya Biar tidak ketinggalan video berikutnya dari fight gamer 619 Check it out Ya, langsung aja sob, ini dia info terbaru dalam game transformer earth wars Di minggu ini Ya, nanti akan ada info terbaru tentang bot baru yang akan rilis berikutnya Kemungkinan di bulan ini, di akhir minggu Kemudian ada info tentang ability level 11 Ya, yang pertama info terbaru yaitu special event Judulnya restorative justice Ya, disini eventnya super xp sob Hadianya sangat banyak sob Akan saya perlihatkan pada kalian Ada random G1 G metal power core Ada 5 gold power core chip Ada 2500 serpihan kristal bintang 4 Atau sama dengan 1 kristal bintang 4 Ada 2000 serpihan kristal bintang 3 Atau sama dengan 1 kristal bintang 3 Ada 2000 serpihan premium kristal Atau sama dengan 20 premium kristal Ada 50.000 spark Kemudian ada 50.000 kombiner spark Dan 50.000 kombat spark Kemudian ada juga 15 total spark kristal Ya, untuk event tipnya alliance totalizer Akan dimulai pada 20 November 2020 Jom 5 sore Dan akan berakhir pada Senin 23 November 2020 Jom 5 sore Boat expiry nya super xp Prestige nya 1 Total battle point nya 800 ribu Cara mengikutinya Kalian harus mencapai headquarter level 4 Dan bergabung dengan alliance Dan kalian sudah langsung bisa Mengikuti special event Restorative justice kali ini Event battle zone nya seperti biasa Jom 1 poin 15 dan seterusnya Sampai zona 15 Poinnya 240 Ya, untuk totalizer price nya Di poin 500 langsung dapat 1000 serpihan bintang 3 Dan seterusnya Sangat banyak serpihan kristal dan Combiner spark Combat SPA dan SPA biasa Kemudian ada gold power core Dan di poin 500 ribu ada G1 game metal power core Kemungkinan sangat susah Dapat Poin 500 ribu Jika kalian merasa cukup kuat Tergabunglah dengan aliansi Factgamer 619 Bersama-sama kita saling membantu Mengumpulkan poin untuk mendapatkan Nadia terbaik di event kali ini Ya, untuk total spark kristal nya Isinya seperti biasa Ada 5000 sampai 10.000 spark Combiner spark atau combat spark Ya, mungkin ada info terbaru Spoiler tentang Boot yang akan rilis berikutnya Ya, ini dia ada Panover nya Atau Sedikit bocoran Desain dari bentuknya Untuk otobot ada Scatter suit Bisa dilihat Marahnya merah Dan alternatif Bentuk alternatifnya Seperti pesawat Yang di ujungnya ada Gun Tembakannya Ujungnya agak Berbentuk tabung Bentuk kepala nya Mirip silver boat Tidak beda jauh Dari silver boat Ya, kemudian untuk Desepticon ada Leozak Kurang lebih bentuknya Mirip Jet juga Mirip Shaker Mirip Mirip Starscream Kelaranya Biru Muda Cukup Bagus Untuk Scatter Show Dan Leozak Ya, kemudian Foto terbaru Berikutnya Tentang Combat Boat Yang akan Rilis Berikutnya Kemungkinan Di minggu ini Sudah Bisa Rilis Untuk Otobot Ada Glitch Dan Untuk Desepticon Ada Gator Face Ya, ini ada Bocoran Dari Deskripsi Combat Terbaru Glitch Dan Gator Face Glitch Kalian bisa Baca Sendiri Bisa Lihat Sendiri Sob Di Layar Kalian Ya, kemudian Info terbaru Yaitu Ability Level 11 Sekarang Udah Bisa Didapatkan Udah Bisa Dibuka Ya, untuk Mengupgrade Ke Level 11 Kalian Membutuhkan 1 Juta Spark Dan 750 Ribu Jet Energon Sangat Susah Sob Tertano Untuk Mendapatkan Jet Energon Kemampuannya Ada Optimus Prem Atau Megatron Mendapatkan Upgrade Bonus Ada Upgrade Bonus Ya Yaitu Bisa Shielding Alice From 40 Percent Of Redshift Damage Jadi Memberikan Seal Atau Tameng Kepada Alice Atau Bot Kita Disupport Kita 40 Persen Menyerap Damage 40 Persen Sob Seilnya Mantap Banget Sob Kemudian Untuk Ratchet Dan Hook Upgrade Bonus Sama Memberikan Shield Atau Tameng Yang Ditarget Dari Kemampuannya Ratchet Atau Hook Selama 5 Detik Kemudian Grimlock Dan Razer Claw Memberikan Damage Extend Atau Seperti Pecahan Damagenya Di sekitar Firefly Dan Menambahkan Damage Sekitar Target Yang Tadinya Menarget Satu Bangunan Atau Satu Bot Sekarang Bisa Damage Sekitarnya Bangunan Iron Iron Hight Atau Brexion Menambahkan Protective Seal Sebesar 50% Selama 8 detik Bumblebee Dan Scrapnel Damagenya Meningkat 33% Damagenya Ability Tadinya Sob Rite Slip Stream Yang Tadinya Hanya Membakan Drop Fusion Bomb Sekarang Ada Upgrade Burusnya Yaitu Memberikan EMP Efek Atau Stone Sob Arcade Nightbird Decoy Explored Ya Untuk Arcade Nightbird Nidak Nisah Apa-apa Decoy Atau Bayangannya Dari Kemampuannya Akan Meledak Ketika Belt Menjadi 0 Atau Darah Menjadi 0 Ketika Mati Sob Seesplay Dan Octopun Mendapatkan 5 detik EMP Duration Mendapatkan EMP Sekarang Sob Kemudian Damage Persecret Nya Juga Naik 10% Dari Starting Kemudian Chess Dan Mixmaster Upgrade Damagenya Meningkat Sekarang Ada Action Atau Ada Percik Sob Dan Ada Bookfix Improvement Ada Perbaikan Tentang Sixgun Dan Trigger Rappi Sekarang Bisa Melewati Tembok Serangannya Kemudian Untuk Hound Dan Drugstrip J1 Sekarang Bayangannya Mengeluarkan Dua Yang Tadinya Mengeluarkan Satu Sob Ya Sekian Dulu Sob Video Kali Ini Ada Special Event Yang Beradi Mantep Banget Sob Ada G1 Game Metal Powercore Restorative Justice Judulnya Kemudian Info terbaru Tentang Bot yang Rilis Ada Scatter Shoot Dan Leo Jack Kemudian Ada Upgrade Terbaru Tentang Info Combat Bot terbaru Yaitu Grits Dan Gator Face Kemudian Ada Ability Level 11 Yang Sudah Rilis Kalian Harus Menggunakan 1 Juta Spark Dan 750 Ribu Z Energon Ya Sampai Ketemu Di video Berikutnya Sob Semoga Infonya Berguna Untuk Semua Player Transformer At Wars See you Next Time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!